Intro Hidupku kan damaikan hatimu Diriku kan selalu menjagamu Izinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Hidupku kan damaikan hatimu Diriku kan selalu menjagamu Izinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Hidupku kan damaikan hatimu Selamat datang di Selitri Menjabar Selamat datang kakak, selamat datang di ruangan kami Ben favorit tahun 2000 gue nih nih Kafein, sehat ya? Sehat ya Oke ini lagu salah satu single terbaiknya Kafein ya 2000 Gue akan menjaga apa judulnya? Penuh Indonesia Wah keren banget, terima kasih banyak nih Dibunas siapa sih gak kenal Kafein? Mungkin anak tahun 2000 nih Yang denger lagu tadi Kayaknya nostalgia banget ya Jaman-jaman dulu mungkin Lagi nembak ke Apa? Ceweknya gitu kan ya Atau lagi romantis tapi masih muda Terbaik banget, terbaik itu banget Masih muda? Masih muda pokoknya Kita juga masih muda berarti ya? Cuma dia doang yang masih muda? Masih muda Masih muda Kita ini muda semua Masih muda Kelihatan fresh kan? Kelihatan fresh Selamat Selamat datang di program Spesity Munjabar Kali ini kita kedatangan band Kafein Yang sudah hadir kali ini Tapi cuma bertiga sekarang Kafein nih Tapi kita bakal bahas ya Ini vokalis juga ternyata Bukan vokalis yang lama nih kayaknya nih Ya kayaknya Kayaknya Tapi kita akan bahas nih Katanya Kafein juga punya single terbaru Nanti bahwa dibahas juga disini Apa judulnya dan Mungkin kita akan bahas sedikit tentang apa sih lagu itu ya? Oke Sedikit tentang Kafein Kafein boleh sedikit historinya sejarahnya Kafein Tahun berapa ini Kafein bandnya nih berdiri? Kafein berdiri tahun 96 Tepatnya 16 Oktober Terus awal dari kita berjalan di industri tuh tahun 97 kita masuk ke satu kompilasi Indyten Indyten? Ya Kayaknya Indyten tuh dulu jaman-jaman kayak padi ya? Ya itu kita bareng disitu satu kompilasi sama Coklat sama Wong Nah selepas 98 baru full albumnya tahun 2000 Yang lagu tadi tuh Tadi ya Itulah yang membuka lebar ya Kita diterima di masyarakat Indonesia Khususnya ya umumnya Alhamdulillah nyampe juga ke luar Luar ya itu Hidupku Kandamaikan Hatimur bener-bener lagunya mendalam banget Lu siapa nyiptain ya lagunya? Kang Yodi Dulu bikinnya lagi ngapain tuh Kang? Emang lagi ngejar cewek dulu? Lagi di kamar mandi Lagi di kamar Lagi di kamar ya? Kita juga pengen Pas kebetulan Kita harus bikin lagu Yaudah Waktu itu kan lumayan lah agak Lagi Lagi cerdas-cerdasnya gitu Lagi Fresh banget Cerdas banget Lagi ngecapat Iya iya Lagi ngecapat Lagi cetar sih ya Lagi cetar juga Iya 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 Jadi Itu bikinnya sehari loh Sehari aja Sehari aja Jadi bikin sehari Nah untuk itu rekam Rekamnya masih pake cetak 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 Iya 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 jaman dulu ya Jaman dulu Buken digital kayak sekarang ya Betul Lagi itu udah kasihin anak-anak Iya 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 Langsung aja Jadi pada hari itu Udah langsung Itu bubingnya gak lama kayaknya ya Sebentar doang ya Sebenernya hari yang Yang pertama Rilisku Kau yang telah pergi Kau yang telah pergi Oh iya iya yang Kau telah pergi Betul Oh bener deh Suaranya Jadi alhamdulillah saat itu si Si Kafein tuh ya Dari Gak lama sih Maksudnya di Indonesia Diterimai di Indonesia Kami kopi Gak lama gitu Maksudnya seperti itu Maksudnya Maksudnya Kita bikin demo Dari Indy 10 Seperti itu Punya lagu demo Udah ngambil kombinasi Ya Begitu itu spirit tuh masih Nambah tuh Karena kita masuk industri ya Bikin lagu tuh Tiba-tiba Tiba-tiba Kasihin demo ke satu radio juga ya Apa radio apa Boleh sebutin gak radionya nih Boleh ya Udah gak ada radionya Ada masih Oh iya 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 Ada program Indy 7 Masukin lagi Naik lagi Kau yang telah pergi Nah disitulah Karena mungkin Si label juga Dulu makan Mantaunya ke radio ya Ya Di radio tuh kenceng tuh Pencong request-an banyak Boleh stop dulu Oh Itu kan masih demo Oh masih demo dulu Ya iya iya Lama gitu Terus tag ulangan Jadi master baru Rilis lagi langsung Gak lama Banyak yang request kan Iya Tapi gak ribut-ribut Iya kan Tunggu-tunggu Masih demo dulu ya Ternyata pas demo aja Udah atusiasnya Banyak banget ya Itu berapa lalu Akhirnya menjadi sebuah Ya udah Ini jadi lagu Ya itu kan memang Karena Kau hidupku proses Produksi secara Di studio Iya Itu Sambil jalan sepertinya Ini kan Kau yang telah pergi Itu kan naik tuh Di radio demo Begitu label yang kontra Stop demo Bikin ulang Master Lemar lagi langsung Aslinya ini Maslinya Dari situ itu Jalan Kita bikin hidupku Produksi Bikin-bikin Jalan berapa bulat Tembak lagi Gas lagi akhirnya Wah keren nih Tapi mungkin semua nih Yang baru nonton ini Kafein Baru liat mungkin ya Masih Kayaknya Kafein nih Band dulu ayah saya Band ibu saya Bersama 2x6 Ternyata bertiga 6x3 Boleh dong kenalan lagi dong Dari Yang paling ujung sampai tengah nih Yang paling muda Masih muda-muda juga Sebenernya sih Masih Ada aura mudanya Ke bawah Ke bawah Boleh ini kayak Saya Benny main gitar Saya Yudi di drum Saya Cikin di vocal section Cikin Cikin ya Cikin Oke oke Bukan brand itu kan makanan Bukan Cikin Mudah-mudahan punya franchise itu Amin Amin Jadi Kang Yudi dan KBB ini Salah satu pentola dari Kafein Dan akhirnya Kamu bisa gabung Ini kita bakal cerita nanti ya Boleh Ini bisa masuk kafein Gak mudah dong Bisa milih Cikin untuk bisa masuk Wah panjang banget perjalanan Panjang banget perjalanan Panjang banget perjalanannya Oke kita bahas nanti ya Nah sekarang katanya mau bikin single terbaru nih Apa judulnya nih? Takkan kurelakan kau pergi Barengan nih jodoh kayaknya ya Harus kompak Harus kompak Harus kompak Harus kompak Oh iya bikin ulang Bener bener Takkan kurelakan kau pergi Siapa nyiptain Benny Oh sekarang Kang Benny Ini kalau dari dulu Kang Benny sama Kang Yudi nih yang saling Banyak Kang Yudi Banyak Kang Yudi banyak ya Oke oke Tentang apa nih lagunya nih Kang? Tentang pasangan yang tidak mau kehilangan Oke Jadi melalui proses perjalanan sih pasang itu pacaran-pacaran Inilah gak usah ini aja nih Kayaknya ini nih Jangan kemana-mana deh Oh ya oke 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 Udah capek udah lelah kan Udah capek udah lelah kan Udah kan lelah Udah kan lelah mencintaimu Udah terus saya mencintai kamu gitu Wah keren iya sih bener ya Udah cukup lah yang kemarin lelah gitu Udah lelah udah saatnya Sekarang udah lah sama kamu aja Kamu jangan kemana-mana gitu ya Luar betul gitu ya Paham banget kan Kayaknya kok ini masih lebar nih Masih lebar Masih lebar Masih lebar Masih lebar Masih lebar Masih lebar terus-terus ya gitu ya Tapi penasaran ya Kafein akhirnya bikin single terbaru lagi nih Tapi pengen tau rahasianya atau ceritanya di belakang layar nih Akhirnya Kang Yudi dan Kang Bebeli masih bertahan di Kafein Apa nih yang masih Apa ya Masih sekarang tuh Kafein kayaknya masih bisa nih untuk berkarya gitu Apa ininya ceritanya Kita mungkin satu energi isu ya Satu visi Satu frekuensi Ya mungkin Tiga orang kemarin mungkin visinya udah lain ya Dan disini juga kita Kayak ginilah Kita tuh waktu album pertama Saya suka berkaca ya Waduh eh dikamah nih platinum dulu nih Ya Piagang-piagang itu yang menyemangati kita ya 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 Masa sih sampe disini Ya ya Dengan tiga orang ini gak ada Gue pengen memegang ini tuh sampe Everlasting terus ya 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 Biar kita punya dokumen buat anak Cucuknya depannya lah Ya ya Dan kita juga gak nyangka ya kalo si Kafein masih bisa bertahan sampe sekarang Dan alhamdulillahnya si lagu yang dulu itu masih pada hafal gitu loh Ya ya Dan anak-anak baru pun juga ternyata kalo dikasih lagu ini kayaknya langsung hafal kayak Iya Gak harus berpikir panjang atau mungkin didalemin secara serius banget kayaknya udah langsung kena banget nih lagunya gitu kan Dan mungkin Apa Musik tuh kayak fashion ya Ya Jadi cycle gitu Rootnya tuh pasti Muter-muter lagi gitu Ya kayak kita kan Orang kita muterkan yang sekarang Orang sekarang Orang sekarang Yang lintas kendali sekarang mungkin Bakal ngorek ke belakang Siapa sih Kafein Ya pasti Oh ini Kafein dulu Terus Terus aja gitu ya nanya Bertanya lagi lagunya Kafein pasti dicara Mamanya kasih tau Ya ya bener-bener Ini bandnya Lalu kalo papa nembak Mama gitu kan ya Ya gitu ya Turun kan Ini lagunya Band ini bagus ya itu Iya ya Iya bener-bener Ini sebagai anak muda umurnya berapa nih? Sekarang Saya jalan 35 kak Oh 35 Pasti seumuran saya dong Kalo gitu udah apa Kafein dari dulu ya? Ya dari Apasal satu fans gak? Salah satu fans dari dulu Karena saya dulu nge-band juga kan Nge-band Main-main di kafe-kafe juga Festival juga Set list panggung lagu pasti Kafein ada Wow Iya 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 Kalo yang telah pergi sama Hidup Kukan Damaikan Hatimu Itu pasti Jadi song list ya Untung dulu belum ada Jaman live performing ya Iya 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 Kalau gak sih kena royalti Iya bener-bener Gapapa Gapapa Karena sekarang lagi rame juga tentang royalti ya Oke Itu gak kita bahas sekarang ya Untuk royalti ya Oke keren-keren Nah dari Kang Bebe dan Kang Yudi Akhirnya bikin lagu baru lagi Sekarang genre nya apa? Apakah masih pop juga? Apa? Dua ada rock nya juga kan? Pop rock Masih ada sentuhan rock Masih ada sentuhan rock Masih sama sentuhan masih ya Masih ya Basicnya sih pop ya Malah sekarang dengan adanya karakter Cikil Saya feeling ini kita bisa lebih lebar Polesan-polesannya Karena suara Cikil itu lebih tebal Ada seraknya juga Bisa ke rock Mau gimana Pop juga bisa Terus ya lebih Lebih apa ya Lebih kompleks Kompleks ya Flexible juga ya Maksudnya nanti Samdeh punya lagu yang lebih ngerock Bisa masuk Tadi kalau dengar kita suaranya Emang Kenceng suaranya nih Kayaknya nanda-nanda tinggi masih Masih kejar kayaknya nih ya Gitu Lo harus kan lagu hidup punya Ya 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 bener-bener Kayaknya gak kejar Masih itu kejar juga nih Eh jangan sampai Tidak Underestimate sama Kang Ini kan Cikil vokalis Dicarinya audisi Bener gak? Boleh cerita dikit gak Ini akhirnya kenapa Cikil ini Diterima sama Kafein Apa sih syarat-syaratnya Untuk bisa masuk Menjadi sosok personal Kafein ya Ya kebetulan Saat bersyukur ya Memang Waktu Perubahan Si situasi saat itu personal Kita tuh sama Yudir bilang gini Yud Ben Ayulah kita Tetep jalan Kayaknya kita harus Lu nciptain Saya nciptain Kita Kayaknya lebih Ambil hikmahnya lah Kita kayaknya kita nyari yang lebih berbeda deh Explore Yaudah lah Bikinlah audisi online Kita dengerin Wah Seri yang lebih Lebih bisa kemana-mana Nah itu akhirnya dari 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 Pewarnaan Itu memang kita Akan membuat terobosan baru yang Tidak akan sama dengan kemarin Si warna vokalnya gitu Oh iya Dari 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 200 peserta Ah Dan sampai lolos kelima itu Si Ini Apa Si Suara karakter suaranya Macem-macem Ya pasti ada yang lembut ada yang rupi rupi ada juga ya sama Kang Rudy ya cuman ya di saat kita perform bareng Cikin lah yang terpilih karena dia lebih tenang lebih bisa menguasai panggung juga saya juga sama ya bener salah satu aja vokalis untuk bisa tetap bertahan vokalis juga ya jadi ikonik juga ya karena agak gampang loh Kang Rudy termasuk yang lama ya kenapa keluar? visinya udah berbeda visi kan panjang juga hal apa gitu kan udah tidak cocok kali ya karena gak gampang kan maksudnya bikin ikon baru vokalis gitu kan yang mungkin Kang Rudy sudah lama banget 26 tahun tadi ya dia ngapain akhirnya muncul Cikin berat gak? berat karena berat dan tidak berat sih ya kaya beratnya karena emang sosok Kang Rudy tidak akan pernah bisa tergantikan kan karena Cikin hanya melanjutkan visi Kafein dari Kang Benny Kang Yudi mereka ingin Kafein tetap ada di Nantika Musik Indonesia intinya yang penting Kafein tetap ada everlasting apapun kedepannya kita harus ada visi sebenarnya dan kalau ikon dan segala macam mungkin itu berjalan dengan siiring waktu itu mungkin akan bentuk kesenannya ya sebagai front line nya Kafein ngerti saya kenapa Gini dipilih Cikin karena punya visi misi yang kuat juga nih ingin Kafein tetap everlasting tetap bisa untuk berjuang di dunia industri musik Indonesia juga gitu karena kan industri musik Indonesia macam-macam ya gendernya udah banyak band-band baru udah banyak gitu kan ya strategi lain apa mungkin yang sekarang Kafein sedang kerjakan nih agar bisa nih lagu-lagu terbarunya tetap dikenal apalagi yang terbaru nih tetap dikenal tetap jadi isi lesenin juga buat para pendengar musik Indonesia nih kita lagi membuat satu terobosan-terobosan baru lah ya terutama kan kayak tadi lagu kita bikin yang baru itu kan buat saya Maya Yudi itu sesuatu yang baru buat saya terobosan yang kita berani lah untuk mencari vokalis baru dengan warna seperti ini kan gak gampang tuh nah ternyata kan salah satu strategi nya juga di media sosial tuh paling penting ya kebetulan dia lintas generasi dia sering bermain begitu lu yang ngurusin itu tuh oh jadi tinggi namanya sekarang nih nah setelah itu alhamdulillah kebantu dengan satu perusahaan yang kita bisa kembali lagi ke rumah yang super besar buat Kafein yang tinggal bertiga disitulah peran semua elemen tuh dari timnya label tim kita yang berpadu untuk mencari terobosan baru gitu wah bener-bener satu yang baru susana baru terobosan baru pasti bakal ya pasti bakal ditunggu terus sama teman ngopi Kafein pasti ditunggu dan mungkin teman kopi Kafein yang terbaru juga ditunggu juga nih terobosan barunya juga nih ya gitu by the way labelnya apa sekarang nih? pelangi record pelangi record ya oh ini kayaknya bareng sama penyanyi yang itu ya hot ya? iya ga sih? hahaha janyi sendiri nih hahaha janyi hot gitu ya? janyi hot gitu ya? ah gak apa harus disebutin hahaha gaya yubi eh gitu ya bener-bener satu label ya oke penasaran ga sama lagu singer terbarunya sama Kafein? boleh dijanyiin ga dikit? saran banget sih saya belum tau sekarang hahaha lagi saya boleh dijanyiin dikit dong? boleh boleh kamu bulan dan matahari ku selalu menerangi jiwa hatiku setiap waktu dan aku akan selalu menjagamu sepenuh hatiku dan ku berjanji sepahagakanmu takkan kurelahkan kau pergi karena kau masih milik aku sungguh aku mencintaimu selalu ada dalam hatiku kamu adalah cinta matiku tak pernah berhenti mencintaimu hingga ujung waktuku takkan kurelahkan kau pergi karena kau masih milik aku sungguh aku mencintaimu selalu ada dalam hatiku ku tersampillah kau jauh jauh dari paling jiwaku takkan kurelahkan kau pergi karena kau masih milik aku sungguh aku mencintaimu selalu ada dalam hatiku ku tersanggupilah kau jauh ku tersanggupi enak banget lagunya sih sering dan ini paling suka dari ah mantep oh nadanya sih tapi lagunya nah apa tekstnya aku fokus sama melodinya Kang Yudi juga enak banget nih itu emang apa ya namanya ada setuhan terbaru dari Kafein gak kayak dulu ya Kafein lebih apa ya lebih fun ya dengarnya lebih fun dengarnya lebih fun lebih gak gak bosenin juga tadi melodi-melodi sama dari gitar Kang BBM juga nih keluarga cepet tangan luar Kafein dong nah ini buat teman-teman semua yang mau denger lagu Kafein apa sudah tersedia di semua platform musik sudah dong seluruhnya pokoknya cari aja Kafein takkan kurelahkan Kopergi download dan dengarkan yang original ya oke wah bener original harus original ya dengarnya movie clipnya juga sudah ada sudah ada juga cek di youtube ya berarti ya udah ada ya cek di pelangi record dan metosnya sama Kafein band official wah luar biasa nih keren nih pokoknya maju terus susah terus sama buat Kafein nih ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri program ini dari Kang BBM dulu nih para pesan-pesannya terima kasih buat teman ngopi seluruh Indonesia ataupun saudara teman-teman yang belum masuk teman ngopi pun terima kasih banget sudah support sampai hari ini dan selanjutnya harus support ama Kafein new format new beginning wah keren ini yang pasti kita tanpa teman ngopi semua tanpa mendengar musik Indonesia kita gak ada apa-apanya ya betul terima kasih semuanya wah keren terima kasih all i love you teman ngopi i love you seluruh penikmat musik Indonesia dan i love you buat yang menyukain lagunya Kafein wow luar biasa semoga Kafein tetep maju terus tetep menjadi salah satu band yang disukai banyak apalagi sekarang udah banyak band ini bandnya soal favorit juga buat di Indonesia terima kasih banyak buat Kafein ya terima kasih terima kasih banyak